Anda masih bersama kami dalam seputar Mas Polin Cakup kali ini pemirsa, sikap dan sifat anti korupsi diawali dengan pribadi yang jujur, tanamkan etika kepada anak-anak sejak usia dini dan dilakukan secara terus menerus untuk menumbuhkan kesadaran sehingga nantinya terbentuk manusia yang berkepribadian dan berintegritas. Sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi pengusaha, wartawan dan masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap berlangsung di Jalan Budi Utomo Cilacap. Sosialisasi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kejujuran baik bagi penerima maupun bagi pemberi sehingga apabila pendidikan anti korupsi ini ditanamkan sejak usia dini dan dilakukan terus menerus maka akan melekat pada perjalanan hidupnya, diharapkan tahun emas 2045 nanti korupsi bisa diminimalisir. Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Kabupaten Cilacap, Kompak Sa'di Yati Umi mengatakan pendidikan anti korupsi harus diawali sejak usia dini, tanamkan kejujuran pada anak, tidak berbohong, bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan jika salah berani mengatakan itu salah. Jika benar, katakan benar sehingga nantinya akan tertanam pada diri pribadinya. Korupsi bisa dijegah jika dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk regulasinya harus sinkron. Anti korupsi itu antaranya kayak kejujuran dan sebagainya, jangan pernah ajarkan anak-anak kita untuk belajar bohong. Kadang tanpa kita sadari, kita tuh mengajari mereka dengan bohong. Dengan misalnya tadi saya sampaikan bahwa kalau ada tamu, nagi utang misalnya ya, nagi utang bilang aja, Bapak gak ada ya, padahal Bapaknya ada. Dan itu akan tercetak dalam pikiran mereka bahwa, oh bohong itu boleh. Dan mereka dalam bidang sehari-hari pun akan menerapkan sampai dengan Tuhan bahwa itu sesuatu yang dibolehkan. Tentang kepedulian, tentang kejujuran, rasa tanggung jawab. Kalau berbuat salah ya minta maaf, itu sudah. Itu tanahkan sudah dini karena akan tersetak dalam ingatan dan akan mereka terapkan dalam perjalanan hidupnya yang pada akhirnya goalnya. Nanti pada saat mereka menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pejabat, mereka akan bukan takut, takut korupsi enggak, tapi mereka udah enggak doyan. Salah satu peserta sosialisasi pimpinan daerah Muhammadiyah Cilacap, Habib Gursali mengatakan, untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, ada dua langkah, yaitu pertama tindakan preventif. Harus diladakan edukasi yang masif terhadap anak-anak sejak usia dini, bahwa korupsi itu bahaya besar. Jika itu sudah terdoktrin tanpa komando, mereka sudah sadar. Dan yang kedua, tindakan kuratif, yaitu baik tindakan maupun penanganan harus masif juga, supaya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Jadi begini, ada dua langkah besar yang saya lakukan. Kalau memang tahun 2045 ini akan menjadi generasi emas, harus ada dua langkah yang kita lakukan. Pertama adalah tindakan preventif. Bagaimana sekarang harus diadakan satu edukasi yang masif kepada generasi yang masih kecil-kecil. Oleh siapapun. Siapapun, bahwa korupsi adalah merupakan bahaya besar. Kalau itu sudah terdoktrin dalam tanpa beri mereka, luar biasa. Tanpa komando, sudah dengan kesadaran. Itu yang harus dilakukan ke depan. Yang kedua adalah langkah kuratif, tindakan kuratif. Ya sudah penindakan, penanganan harus masif juga, supaya menjadi pelajaran bagi semua pihak. Negara terbaik anti korupsi saat ini, Selandia Baru. Sedangkan Indonesia naik peringkat ke-34 dari peringkat 32 sebelumnya atau setara peringkat 110 dari 180 negara. Dari Jelacap, Ramiana, Penyumas TV, melaporkan.